Pada Kamis 17 Agustus 2023, upacara penurunan bendera merah putih di Alun-Alun Ahmadiyani, Kota Tanggerang, berjalan dengan lancar. Pada kesempatan ini, bertindak sebagai inspektur upacara adalah Wakil Wali Kota Tanggerang, Syahrudin. Dihadiri oleh seluruh Kepala OPD serta jajaran Forkopimda Kota Tanggerang dan DPRD Kota Tanggerang. Pada upacara penurunan bendera ini, komandan upacara dipimpin oleh Mayor Infantri Rizagita Armena dan perwira upacara oleh Mayor Infantri Saryoto. Sedangkan untuk pasukan pengibar bendera, pusaka yang bertugas adalah pasukan Nayanika. Selain itu, sebelum upacara dimulai, kemeriahan juga dirasakan dengan penampilan marching breast Tiyadita Kota Tanggerang, yang dibina langsung oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Tanggerang. Alhamdulillah, HUD RI ke 78 tingkat kota Tanggerang tahun ini bisa berjalan dengan lancar. Dan ini semua tentunya atas bimbingan dan arahan pimpinan serta dukungan semua pihak, baik TNI maupun Wali. Oleh karenanya, dalam kesempatan ini, saya selaku Kepala Kesebangpol mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada TNI PORI sebagai pasukan sinergitas di HUD RI ke 78 ini. Yang kedua, tentunya kami juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah memberikan bimbingan dan latihan dalam pelaksanaan atau pelatihan terhadap para pasukan pengibar bendera pusaka ini. Sehingga pada saat pelaksanaan bisa berjalan dengan baik, lancar dan tanpa ada halangan satu apapun. Diharapkan meskipun sudah selesai tugasnya pada upacara kemerdekaan Republik Indonesia, para paski beraka dapat menjadi bagian untuk mensosialisasikan dan membumikan nilai-nilai Pancasila ke lingkungan sekitar. Pasca ini mereka, para paski beraka ini menjadi duta Pancasila, di mana tugas menjadi duta Pancasila ini antara lain adalah untuk mensosialisasikan, membumikan, menanamkan, maupun sosialisasi terhadap lingkungannya mereka sendiri, baik itu di sekolah karena mereka sekarang masih mengenang pendidikan, dan juga bisa mensosialisasikan terhadap ideologi Pancasila maupun wasan-wasan ke lingkungan tempat tinggalnya. Pembawa baki pada upacara penurunan bendera merah putih, Makvira Gasani Putri mengaku lega telah berhasil menyelesaikan tugasnya tanpa ada kendala apapun. Ia mengaku bangga dengan kesempatan untuk menjadi pembawa baki di upacara kemerdekaan tingkat kota Tanggerang. Yang pasti aku senang banget ya kak, karena aku bisa gibar di sini tuh kesempatannya sekali seumur hidung, dan itu gak akan pernah keulang lagi, apalagi aku ini masih pelajar SMA, jadi ya bener itu kesan yang bener-bener aku suka banget dari pas gibaraka ini, juga aku bisa belajar banyak dari teman-teman aku. Alhamdulillah semuanya lancar sih kak, gak ada kendala, mungkin ya kecil-kecil tapi mungkin bisa dimaksudnya. Awin Sinatria Wahyu Kirdaus, Tanggerang TV Terima kasih telah menonton!